Terkait kasus pengenaihan santri di Kediri, Jawa Timur, polisi menetapkan 4 orang tersangka. Para tersangka merupakan kakak kelas dari korban bintang Balkis Maulana. Mereka adalah MN berusia 18 tahun, MA berusia 18 tahun, AF 16 tahun, serta AK 17 tahun. Kapolres Kediri Kota AKPP Bramastio Priyaji dalam keterangan pada Senin 26 Februari mengatakan, Periswa terjadi di lingkungan pesantren. Perhentapan tersangka dilakukan pada Minggu 25 Februari sebesar polisi melakukan olah TKP. Ada permotif para tersangka karena terjadi kesalahpahaman sehingga menganeya korban hingga meninggal dunia. Terkait kabar adanya luka bekas sudutan rokok Bramastio Rujar pihaknya masih melakukan pendalaman. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk dokter yang menerima jenazah di Banyuwangi. Otri Ketawi, kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban ke Polsek Glenmoro Banyuwangi pada 24 Februari diikuti koordinasi ke Polres Kediri Kota. Ada pun pihak pesantren mengaku tidak mengetahui periswa yang dialami oleh bintang. Pengasuh pesantren Al-Hanif ya, Fatih Hunada saat ditemui pada Senin 26 Februari mengaku dirinya mendapat kabar bahwa bintang jatuh di kamar mandi. Ia pun mengaku tak menyangka dengan periswa penganean yang menimpa bintang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.